Hasil sementara, perempat final Indonesia International Challenge 2024, hari Jumat, 24 Oktober. Di perempat final Tunggal Putra, Muhammad Reza Al-Fajri berhasil menang atas sesama pemain Indonesia, Yohane Saud Marcelino, dengan skor 21-18 dan 23-21 dalam durasi 46 menit. Di perempat final Tunggal Putra, Ihsan Leonardo Immanuel Rumbai memutuskan untuk retiret saat melawan pemain Jepang Riku Hatano saat kedudukan skor 21-12, 13-21, dan 0-0. Di perempat final Tunggal Putra lainnya, Ko Takahashi berhasil mengalahkan Huang Yukaai dengan skor 15-21, 21-8, dan 22-20. Dan Soleh Aydil berhasil mengalahkan Wei Cheng Su dengan skor 21-14 dan 21-14. Selanjutnya di babak semifinal Tunggal Putra, Ko Takahashi akan melawan Soleh Aydil. Rekor pertemuan 1-0. Dan Muhammad Reza Al-Fajri akan melawan Riku Hatano. Rekor pertemuan 0-1. Di perempat final Ganda Putri, Ishana Syahirameida, Rinjani Quinaranastin, harus kalah dari unggulan pertama, Syeh Peishan, Hung Enzu, dengan skor 21-13, 14-21, dan 12-21 dalam durasi 51 menit. Di perempat final Ganda Putri lainnya, Arya Nabila Tesa Munggaran, Azahra Ditya Ramadhani, berhasil mengalahkan Wakil Cainis Taipei, Ziling Huang, Wang Sjumin, dengan skor 21-14, 24-26, dan 21-9. Dan Siti Sarah Azahra, Agnya Sri Rahayu, berhasil mengalahkan Rydia Aulia Fatasha, Anisanaya Kamila, dengan skor 21-8, dan 21-10. Selanjutnya di babak semifinal Ganda Putri, Syeh Peishan, Hung Enzu, akan melawan, Arlia Nabila Tesa Munggaran, Azahra Ditya Ramadhani. Rekor pertemuan 1-0. Sedangkan, Siti Sarah Azahra, Agnya Sri Rahayu, akan melawan pemenang, antara, Lani Fadia, atau, Nicole Gonzalez-Chan, yang cuyun. Di perempat final Ganda Campuran, Jafar Hidayatuloh, Felisha Albertana Daniel Pasaribu, berhasil mengalahkan sesama Wakil Indonesia, Adnan Maulana, Indah Cahyasari Jamil, dengan skor 21-12, 16-21, dan 21-13, dalam durasi 41 menit. Di perempat final Ganda Campuran, Bobby Setiabudi, Melati Daefa Oktavianti, berhasil mengalahkan pasangan Cainis Taipei, Huang Jui Suan, Jia Yin Lin, dengan skor 21-12, dan 21-15, dalam durasi 20 menit. Di perempat final lainnya, Amri Shahnawi, Nita Violina Marwah, berhasil mengalahkan sesama Wakil Indonesia, Ferel Yustin Mulya, Priscila Venus El Sadai, dengan skor 21-18, dan 21-13. Selanjutnya di babak semifinal, Bobby Melati, akan melawan Ganda Campuran Indonesia, Jafar Hidayatuloh, Felisha Albertana Daniel Pasaribu, rekor pertemuan, 0-0, dan Amri Shahnawi, Nita Violina Marwah, akan melawan pemenang, antara, Marwan Aisyah, atau, Zaidan Jessica. Di perempat final Tunggal Putri, Mutiara Ayupus Pitasari, berhasil menang atas sesama pemain Indonesia, Bilkis Prasista, dengan skor 16-21, 21-18, dan 21-14, dalam durasi 1 jam 5 menit. Di perempat final Tunggal Putri, Kaila Legiana Agatha, harus kalah dari pemain Thailand, Yata Wemin Ketlieng, dengan skor 12-21, dan 17-21, dalam durasi 44 menit. Di perempat final Tunggal Putri lainnya, Karupatevan Legiana, berhasil mengalahkan pemain Hongkong, Saloni Samir Bhai Mehta, dengan skor 21-11, 19-21, dan 21-12. Dan Wong Ling Ching, berhasil mengalahkan Huang Yusun, dengan skor 22-24, 21-15, dan 21-11. Selanjutnya di babak semifinal Tunggal Putri, Mutiara Ayupus Pitasari, akan melawan Karupatevan Legiana, rekor pertemuan 0-0. Sedangkan, Yata Wemin Ketlieng, akan melawan Wong Ling Ching, rekor pertemuan 0-0. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.